Hadis ini yang akan membuat manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disini dilanjutkan lagi. Dalam 40 hadis itu nanti isinya ada lagi apa? Jangan berbuat, beramal, ngikutin hawa nafsu. Jadi kita kalau beramal itu jangan ngikutin hawa nafsu. Sebab ya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau hawa nafsu pengen ke kanan, ke kiri kita. Kalau hawa nafsu pengen ke kiri, kita ke kanan. Kalau hawa nafsu pengen ke depan, kita ke belakang. Hwa nafsu ngajakin ke belakang, kita ke depan. Nah itu selalu begitu. Jadi jangan kita beramal ngikutin hawa nafsu. Orang kalau beramal ngikutin hawa nafsu, nah ini bahaya. Jadi jangan. Jadi semata-mata kita beramal ibtiho amardotillah. Bukan ngikutin hawa nafsu, tapi ingin mencari rida. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Tapi kalau ibtiho amardotillah beda. Daripada orang yang kelihatannya beramalnya banyak, tapi ngikutin hawa nafsu. Supaya dibilang begini, begitu. Nanti gara-gara orang ngikutin hawa nafsu, beramalnya munculnya ada rida. Nanti muncul ada sum'ah. Nanti muncul ada ujum. Ujum itu bangga terhadap dirinya. Bahwa dirinya itu orang hebat, orang mulia. Udah ngaku dah. Orang kagak ngakuin dirinya ngakuin sendiri. Nah itu karena ngikutin hawa nafsu. Makanya gak boleh. Jangan sekali-kali kita beramal, ngikutin hawa nafsu. Jangan kamu berbuat ribah kepada saudara kamu. Nah ini nih, ribah ini nih. Masya Allah. Kelihatannya sepelek dan kelihatannya enak sekali. Tapi itu bisa menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Bisa merusak amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Makanya dipesan. Jangan ribah kepada saudara kamu. Orang yang ribah itu sama seperti makan apa? Daging saudaranya sendiri. Begitu, jangan. Siapa yang mau makan daging saudaranya sendiri? Itu menjijikan. Pasti itu dia tidak mau. Makanya jangan ribah. Walat tako dan jangan kamu terjatuh pihi padanya. Di dalam berbuat ribah. Man khalpahu terhadap orang-orang yang ada di belakangnya. Walat tukzifil muhsinata. Dan jangan kamu menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik. Jadi kozab itu tidak boleh. Ada perempuan-perempuan yang baik dituduh melakukan. Berbuat yang jelek. Berbuat dosa. Berbuat pahsyat dan munkar. Nah itu jangan. Walai yang kul anke. Dan tidak boleh berkata seseorang daripada kamu. Apa itu? Inna ke murah iyun. Sesungguhnya engkau orang yang ria. Payah bito amaluka. Maka akan gugur amal kamu. Orang dibilang ria. Tidak boleh. Kita tidak boleh menuduh orang melakukan perbuatan ria. Karena ria itu adanya dalam hati manusia. Tidak ada yang bisa menilai. Kecuali dirinya yang tahu dengan Allah SWT. Jadi kita tidak boleh. Ya lu ria lu. Nah tidak boleh. Jadi kalau kita menuduh orang lain berbuat ria. Takutnya akibatnya nanti amal kita yang akan terhapus. Dan jangan lalai bersama orang yang lalai. Jadi dunia ini bagaikan panggung sang diwana. Cukup singkat hidup di dunia. Jangan main-main. Dan jangan lalai hidup di dunia. Sebab segalanya tahu-tahu. 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 Begitu. Semuanya sebab tahu-tahu. Ya Allah. Kemarin enteh masih bocah. Eh tahu-tahu sekarang sudah punya bocah. Dulu bocah. Sekarang sudah punya? Bocah. Itu dunia. Makanya jangan main-main dengan dunia. Jangan lalai dengan dunia. Jangan kau ucapkan kepada orang yang pendek. Hai pendek. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Kenapa? Orang pendek bilang. Eh pendek, pendek. Begitu. Gak boleh. Orang jangkung bilang. Eh jangkung, jangkung. Gak boleh juga. Turidu bizzali ka'ibahu. Kau inginkan dengan hal tersebut ka'ibannya. Kecuali di kampung tersebut. Orang kagak ada yang kenal. Kecuali kalau disebut pendeknya. Siapa emang? Banyak nih. Ada Muhammad jangkung. Ada Muhammad pendek. Ada Muhammad hitam. Ada Muhammad coklat kali. Kalau gak disebut. Yang belakangnya. Orang kagak paham. Oh. Muhammad pendek. Itu maksudnya. Bukan untuk. Mengaibkan. Dan mencelak. Tetapi supaya orang kenal. Orang kampung itu jadi kenal. Oh disini rumahnya. Ya begitu. Kan kadang-kadang di satu kampung itu ada nama yang samaan. Ya Pak ya. Kadang-kadang ada yang samaan. Yang samaan. Ini di rumah sini. Ya kampung sini. Nama ini banyak banget. Nah itu ada punya poyokan masing-masing. Poyokannya disebut dengan maksud bukan menghina dan mencaci. Tapi tujuannya supaya orang kenal. Ya. Jadi ya. Cirinya itu gak nanti tercampur dengan yang lain. Itu boleh. Yang kagak boleh. Jangan kau ucapkan hai pendek. Kepada orang yang pendek. Ya. Itu dengan tujuan ingin mencaciknya. Ya. Ingin menjelaskan keaibannya. Nah itu yang gak boleh. Walatushir. Jangan kamu merendahkan min ahadin. Dari seorang pun minan nasi dari manusia. Watasbiru'indal balai. Kamu sabar ketika dapat balai. Walatakman min ikaw bilai ta'ala. Jangan kamu merasa aman. Dari siksaan Allah ta'ala. Jadi kita disuruh sabar. Dalam hidup ini cuma ada dua pak. Ada dapat nikmat. Ada dapat balai. Kalau dapat nikmat. Kita disuruh syukur. Kalau dapat balai. Kita disuruh sabar. Manusia. Ya. Kita semua. Kalau udah punya dua sifat ini. Insya Allah dah. Selamat. Ya. Syukur. Manakala dapat nikmat. Ya. Sabar. Manakala dapat balai musibah. Kemudian jangan merasa aman lagi. Dengan ikaw. Dengan siksan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kita sama siksan Allah. Walatamsi bin namimah. Di jalan kamu berjalan dengan mengadu domba. Fima pada sesuatu bainal ikhwani. Di antara saudara-saudara kita. Tuh. Nggak boleh namimah. Ngadu domba. Ya. Nih. Zaman sekarang nih. Ya. Kan emang lagi waktu-waktunya. Ini di bulan-bulan seperti ini. Lagi waktu-waktunya. Tapi kita jangan suka namimah. Jangan sampai kita mengadu domba. Jangan terprovokasi. Ya. Jangan. Kita baik-baik aja. Ya. Kita berharap. Ya. Pemilu. Baik sebelum maupun setelahnya. Itu damai-damai saja. Ya. Ya. Sebab kagak enak. Negara kalau kacau tuh jangan. Jangan sekali-kali punya keinginan negara itu kacau. Ya. Kita pengennya supaya damai terus. Kita kalau damai enak. Mau ibadah gampang. Mau sholat. Ya. Mau ngaji. Itu enak. Ya. Kalau negara kita kacau. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Amplah lagi kita sebagai umat islam. Umat yang terbesar. Ya. Sehingga jangan ada keinginan-keinginan untuk. Ya. Apa? Ya. Mengacaukan negara ini yang kita cintai. Yuk kita ikuti terus. Ya. Kita pengen ada perubahan. Tapi ikuti dengan jalur-jalur yang baik. Ya. Gitu. Politik-politik yang baik. Yang bagus. Seperti itu. Jangan kasar. Ya. Nggak boleh. Ya. Sesama. Ya. Pemilih tuh. Ya. Itu nggak boleh saling gontok-gontokkan. Kita suka sama ya calon presiden kita A. Ya. Kita bagus kan A. Tapi jangan jelekkan yang B dan C. Kita senang sama perubahan kita yang B. Jangan jelek-jelekkan yang A dan yang C. Kita punya pilihan C. Jangan jelekkan yang A dan B. Itu begitu. Ya. Udah. Silahkan. Dengan cara-cara yang baik. InsyaAllah. Allah nanti akan menunjukkan semuanya. Ya. Dan. Masalah kekuasaan. Itu semuanya pilihan. Ya. Ikhtiarnya kita. Tapi yang menentukan adalah. Allah. Kulillahumma malikal mulki. Tuktil mulka mantasha. Watanziul mulka mim mantasha. Watu'izzu mantasha. Watu'izzu mantasha. Biadikal khair. Innaka'ala kulisya'itul kulir. Itu begitu. Ya. Jadi. Jangan sampai. Kita nanti. Ya. Terpropokasi. Ya. Sehingga kita bisa ribu. Jangan. Jangan. Ya. Begitu. Ya. Saya mau pesan saya begitu. Kalau nanti kita ketuk PS. Ya. Pokoknya kita coblos satu saja. Jangan dua. Ngesah. Apalagi tiga. Lebih bahaya lagi ngesah lagi. Sayang-sayang suara kita. Tuh. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya. Cukup satu aja kita coblos. Ya. Begitu. Paham Bapak Ibu? Iya. Begitu. Jangan terpropokasi. Insya Allah. Damai-damai saja. Ya. Masuk TPS. Jangan lupa coblos. Satu saja. Jangan dua. Apalagi tiga. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Ini. Bukan ngajarin. Bukan ngasih tau. Ya. Begitu. Ya. Jadi. Walatamsi bin Namimah. Ya. Begitu. Jangan kamu berjalan. Bin Namimah. Ya. Namimah itu artinya. Ya. Dengan mengandu domba. Gak boleh. Fima bainal ikhwani. Pada sesuatu diantara. Sudara-sudara. Ya. Wa tashkurun loha ala kulli ni'matin. Dan kamu bersyukur kepada Allah. Atas setiap ni'mat. An'amallahu biha alaika. Yang Allah telah berikan ni'mat. Atas kamu. Tuh. Begitu. Ya. Ya. Jadi kita selalu bersyukur. Atas ni'mat. Ni'mat yang Allah berikan begitu banyak. Kita selalu syukur. Wa in ta'udu ni'matallahi. La tuh suha. Seandainya kamu coba-coba. Ingin menghitung ni'mat Allah. La tuh suha. Maka kamu tidak bisa menghitungnya. Karena begitu banyak ni'mat. Yang telah Allah berikan. Nah makanya jadilah kita sebagai hamba Allah. Yang bersyukur. Atas ni'mat. Yang telah Allah berikan. Wa tasbiru indal balai. Yang kedua. Kamu sabar. Ketika dapat bala. Wal musibati dan musihi musibat. Wa la taqnat min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wa ta'alamu. Dan kamu tahu. Anama as-soba kebahwa sesuatu. Yang memberikan musibah kepada kamu. Lam yakun liuh ti'akat. Itu belum tentu. Karena kesalahan kamu. Jadi orang kalau dapat musibah. Jangan menyangka. Oh ini adalah dosa saya. Ini kesalahan saya. Tidak. Kadang-kadang orang mau diangkat derajatnya. Itu ya dikasih musibah. Artinya sabar enggak dia. Ujian. Cobaan. Jadi jangan dibilang. Bahwa itu karena kesalahan dia. Wa inama ah to'aka. Dan sesungguhnya sesuatu. Yang membuat salahnya engkau. Lam yakun. Belum tentu. Liuh si'baka. Itu akan didapatkan musibah. Kadang-kadang banyak orang yang melakukan kesalahan. Kageli apa-apain. Amat Allah. Kali dikasih musibah dan lain sebagainya. Itu begitu. Jadi. Orang-orang baik. Para nabi aja. Itu sering dikasih. Ujian. Cobaan. Musibah. Nah. Dia. Diberikan. Hal-hal tersebut. Tujuannya. Kalau dia sabar. Nanti diangkat. Derajatnya. Amat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Walat at'lub suhtarrabi. Jangan kamu cari. Murkanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Biredol mahlukin. Dengan redonya mahluk. Makhluk dicari. Supaya dapat redonya mahluk. Eh. Akhirnya. Dapat murka Allah. Jangan. Utamakan. Cari. Redonya Allah. Kalau kita nyari redonya Allah. Manusia terserah. Mau senang sama kita. Mau benci sama kita. Tidak ada urusan. Yang penting. Kita minta reda Allah. Biasanya. Orang kalau sudah dapat reda Allah. Selamat dia. Jangan mencari reda manusia. Tapi. Dapat murka dari. Bahaya. Sekarang banyak. Bapak saudara. Ya. Supaya. Ya. Mereka baik. Di depan mahluk-mahluk. Di depan penguasa. Ya. Begini. Begini. Enak. Walaupun. Akhirnya. Dia dapat murka dari. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ya. Jadi. Kita yang paling utama. Cari dulu. Redonya Allah. Mudah-mudahan. Kalau kita dapat reda Allah. Yang lainnya. Udah enak saja. Nah. Begitu. Jangan utamakan reda mahluk. Ya. Akhirnya dapat murka Allah. Nah. Ini bahaya. Walatuk sirid dunya alal akhirati. Jangan kau lebih. Utamakan dunia. Kebanding daripada akhirat. Ada dunia. Ada akhirat. Hidup ini pilihan. Nah. Kita pilih. Akhirat. Wal akhiratu khairu laka. Wal akhiratu khairu. Wa abekau. Itu kan ayat. Masya Allah. Sering kita baca. Ada dua. Dalam surah yang berbeda itu. Ya. Ayatnya begitu bunyi. Pertama. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Ada lagi. Wal akhiratu khairu. Wa abekau. Jadi. Dunia. Dengan akhirat. Itu pilihan. Kita hidup. Gak bisa kita pilih dua-duanya. Gak boleh. Namanya orang milih. Masa milih dua-duanya aja. Gak boleh. Pilih. Yang mana. Ya. Utamakan. Akhirat. Jangan mengutamakan dunia. Itu namanya. Walat tuksir. Ad dunya. Alal akhirat. Jangan kau. Utamakan. Dunia. Daripada akhirat. Jadi kalau suruh milih. Pilih akhirat. Baru dunia. Nah. Seperti itu. Wa izah sa'ala ka'ahukal muslimu. Apabila saudara kamu yang muslim. Meminta kepada kamu. Meindah ke sesuatu yang ada pada diri kamu. Pada tabkhal alaihi. Maka jangan pelit. Jangan bahir. Ya. Kalau kita lagi punya. Ya. Kita lagi ada rezeki. Ada yang minta. Jangan pelit. Berikan. Insya Allah. Apa yang kamu berikan. Itu punya nilai yang sangat mulia. Di sisi Allah. Ya. Di dalam salah satu hadis. Dibilang. Ittakillah. Ya. Takutlah kamu kepada Allah. Walau bisikitam roh. Walaupun hanya dengan sebutir korma. Tuh. Dalam hadis lain. Ittakunar. Takutlah kamu kepada api neraka. Panasnya api neraka. Walau bisikitam roh. Sekalipun hanya dengan sebutir korma. Tuh. Jadi. Kalau ada saudara-saudaraka yang minta. Ini memang lagi perlu kali. Kalau dikagak perlu juga dikagak minta. Ya. Diminta. Kita punya. Kasih. Paletabkhal. Jangan pelit. Jangan medit. Jangan bakhil. Alahi atasnya. Saudara kamu yang minta-minta tadi. Itu begitu. Wanzur. Dan lihatlah pi amli dinika. Dalam urusan agama kamu. Ilaman huwa paukoka. Kepada orang yang lebih tinggi di kamu. Kalau urusan-urusan agama. Lihat. Kepada orang yang lebih tinggi dari kamu. Supaya nanti tambah semangat kita ibadah. Urusan dunia. Wapi amri duniaka. Dalam urusan dunia kamu. Ilaman huwa dunaka. Kepada orang yang lebih rendah di kamu. Dan dibalik. Jangan. Urusan agama. Urusan ibadah. Lihat. Kepada yang lebih tinggi dari kita. Supaya. Nanti ada motivasi. Semangat. Untuk. Kita. Meningkatkan kualitas ibadah kita. Kepada Allah. Tapi kalau masalah urusan dunia. Jangan lihat yang di atas kita. Lihat yang di bawah kita. Akan muncul. Rasa syukur kita. Kepada Allah. Ini ajaran Rasulullah. Masya Allah. Kalau ini kita bisa lakukan. Ibadah kita. Semakin lama. Semakin bagus. Berkualitas. Ya. Tapi kalau kita ngelihatnya. Yang di bawah kita. Kita anggapnya kita udah paling hemat banget. Ya. Rindaah. Gue begini-gini. Rajin juga ngajinya. Daripada dia gak ngaji sama sekali. Ya. Udah. Ya. Gak ningkat-ningkat. Lihat yang lebih tinggi dari kita. Ya Allah. Ada hamba-hamba Allah Pak. Yang udah dari jam 2 bangun. Wirit saja. Sampai subuh. Ternyata. Ya. Yang jam 2 bangun. Ada lagi dari jam 1. Gak tidur. Wirit aja. Ada yang habis sholat isya. Terus gak tidur sampai subuh. Ya. Diwirit aja. Wirit aja. Nah. Lihat kita. Baru jam 4 bangun. Udah bangga banget. Ya. Oh gue nih. Jam 4 udah bangun. Itu tetangga gue jam 6 baru bangun. Ya. Yang jam 6 dilihat. Ya. Jangan begitu. Ya. Kita baru bangun jam 4 aja udah bangga banget. Ya. Karena ngeliat tetangganya yang baru bangun jam berapa? Jam 6. Jangan. Lihat yang jam 3. Sehingga dia masih kurang. Ya Allah. Kapan saya bisa bangun jam 3? Terus saudara-saudara saya udah pada mampu jam 3. Begitu. Jadi besok ada perubahan. Jam 4 naik. Sengah 4. Sengah 4 naik lagi jam 3. Jam 3. Jangan bangga dulu. Ada lagi saudara-saudara kita yang udah pada bangun jam 2. Nah. Begitu mereka udah zikir. Zikir. Masya Allah. Nah itu lihat. Jadi pokoknya kalau urusan-urusan agama. Lihatnya ke atas. Ya. Kalau urusan-urusan dunia. Lihatnya. Ke bawah. Kalau kita kan beda. Kita kita balik. Ya Allah. Gue hidup masih begini aja. Jadi enak banget. Dia mulu. Ya. Dia udah punya ini. Udah punya itu. Udah punya itu. Udah punya ini. Ya. Padahal kita juga udah banyak. Ya. Kita bersyukur. Ya Allah. Ya. Kita lahir telanjang. Kagak punya apa-apaan ya. Betul gak? Iya. Sekarang kita buka lemari. Di lemari kita banyak gak pake yang? Banyak. Banyak banget. Ya. Tuh begitu. Kita waktu lahir telanjang. Kagak punya apa-apa. Masih kaget syukur aja kita. Nah begitu. Makanya udah bersyukur. Bersyukur. Lihat yang di bawah kita. Kalau masalah dunia. Lihat di bawah kita. Sehingga apapun yang Allah berikan. Udah kita syukur aja udah. Emang kita mengapain lagi? Ar-ridah. Bima kasih Allah. Kita redah. Dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Enak jadinya. Nah begitu. Tapi kalau kita ngeliat ke atas terus. Ini yang bisa membuat orang-orang. Akhirnya. Ya. Nggak pernah cukup. Ya. Nggak pernah bersyukur. Kurang lagi. Kurang lagi. Akhirnya. Yang bukan miliknya. Diambil juga. Nah begitu. Karena dia nggak syukur. Dia nggak syukur. Terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nih. Pesan ini sangat penting sekali buat kita. Ya. Urusan. Agama. Lihatnya ke mana? Ke atas. Apa tujuannya? Supaya kita terus termotivasi. Untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nah kalau masalah dunia. Lihatlah yang di bawah kita. Tujuannya apa? Supaya kita tambah syukur. Supaya ditambahin nanti. Kalau ikhtiar boleh. Ya. Yang manusia berikhtiar boleh. Cuma tetap kita harus bersyukur. Lihat dari orang yang ada di bawah kita. Ya. Sehingga nanti kita bersyukur. Nah kalau kita udah bersyukur. Allah akan tambahkan. Tambahin lagi. Ditambahin lagi sama Allah. Karena dia selalu bersyukur. Kata Nabi Rasulullah Sulaiman. Hada min fadli. Rabbi ini anugerah dari Tuhan. Hada min fadli. Rabbi. Masya Allah. Nggak ada yang diucapkan. Amin Nabi Rasulullah Sulaiman. Kecuali begitu. Ini anugerah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa'idha sa'alaka. Kemudian. Walat takzib. Jangan berbohong. Ini bohong. Ini jangan. Ya. Orang kalau suka dan senang sama bohong. Repor. Walat takzib. Jangan bohong. Itu. Jadi. Pertama. Ya. Dalam satu agama. Yang diperintahkan oleh Nabi. Supaya kita baik. Jangan bohong. Jangan bohong. Walat duhaliti syaitana. Jangan bergaul sama syaitan. Ya. Syaitan jangan ditemenin. Ya. Syaitan itu musuh. Ya. Jauhkan syaitan. Walat taktabi'uh hutu'atish. Syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Ya. Jadi kita jangan bercampur. Jangan ikut. Ya. Berteman. Kepada syaitan. Wa da'il batila. Tinggalkan kebatilan. Kebatilan. Ya. Keburukan. Tinggalkan. Walat takhuzbihi. Jangan kamu ambil kebatilan. Walaupun kelihatannya enak. Tapi itu batil. Jangan kau ambil. Wa izah samitahatkan palat taktafih. Apabila kamu dengar kebenaran. Jangan hanya cukup didengar doang. Tapi harus diapain. Dilaksanakan. Makanya samitnah. Kita dengar. Kita tak hati. Laksanakan. Ya. Jangan cukup. Ya. Sudah dengar. Ya. Masalah dengar. Sudah dengar. Yang dikerjain. Enggak. Nah. Begitu. Jangan engkau cuma cukup dengar kebenaran. Kebenaran. Enggak cukup hanya dengan mendengar sanya. Tetapi harus dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan kita. Wa ad-dim ahlakat. Ajarkan keluarga kamu. Wa waladakat. Dan anak-anak kamu. Bimayan pa'uhum. Dengan sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan buat mereka. Indallahi disisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan tuh. Ahlak-ahlak itu istri. Wa waladak berarti anak. Jadi istri kita. Anak kita. Kita ajarkan. Dengan sesuatu yang manfaat buat mereka. Di sisi Allah. Itu yang penting di sisi Allah manfaat. Kita ajarkan tuh kepada istri dan anak-anak kita. Yang kirika itu manfaat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Manfaat. Ya. Di sisi Allah. Bahkan bisa mendekatkan dirinya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ku'an pusakum wa ahlikum naram. Ku'an pusakum. Jaga diri kamu. Wa ahlikum. Dan keluarga kamu. Istri dan anak-anak kita. Dari apa? Dari api neraka. Sehingga berikan pendidikan. Ya. Dengan pendidikan yang bisa bermanfaat buat mereka. Ya. Di sisi Allah. Dan bisa mendekatkan diri mereka. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin ila jironika. Dan berbuat baiklah. Kepada tetangga-tetangga kamu. Itu jiron. Jiron itu tetangga. Jadi kita disuruh baik-baik sama tetangga. Tetangga itu. Ya. Kedepan 40 rumah. Kebelakang 40 rumah. Samping kanan 40 rumah. Samping kiri 40 rumah. Kalau kamu nyayur. Banyakin kuahnya. Ya. Samping datang antar. Masya Allah. Banyakin kuahnya. Begitu ya. Ibu-ibu. Dipraktekan. Beli ayam. Ya. Ayamnya kecil. Ayamnya seembel. Ya. Emang apa? Tadi habis ngaji. Ya. Katanya kalau nyayur. Banyakin kuahnya. Benar-benar kuahnya. Bawain dari tetangga. Tetangga dapat. Alhamdulillah. Gua dapat kuahnya doang. Seperti itu. Itu Nabi. Ya. Benar-benar. Ya. Menganjurkan kepada kita. Sampai-sampai. Disuruh baik sama tetangga. Sampai begitu. Kalau kamu nyayur. Banyakin kuahnya. Itu kan punya arti. Yang sangat dalam. Lu jangan benar-benar gitu. Cuma air doang dibawain. Kata tetangga. Ya Allah. Kebangetan banget nih orang. Gua dibagi kuahnya doang. Padahal tetangga. Hanya perlu. Pengen banget. Ya. Bagi-bagi. Nah begitu. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali. Sikapi. Maknanya yang sangat dalam ini. Artinya kita disuruh selalu. Melakukan kebaikan. Kebaikan kepada para tetangga. Tetangga kita. Sebab tetangga. Adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sebelum. Yang lain-lain tahu. Itu pasti tetangga. Ya. Kalau kita meninggal. Pasti kita minta tolong pertama sama tetangga dulu. Gitu. Pasti tetangga yang pertama kali datang. Ya. Seperti. Udah gitu tetangga juga sudara kita. Ya Allah. Semuanya dapat. Ya. Di sudara. Di tetangga. Seantinya ini bukan sudara kita. Ya. Itu juga sudara seiman. Ya. Seagama. Nah. Seperti itu. Jadi. Tetangga. Itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Makanya kata Nabi. Wa ahsin ila jironika. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga-tetangga kamu. Maknanya yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pali yukrim jaroh. Ini hadis dari Imam Bukhari Imam Muslim. Maknanya yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Mengaku beriman kepada hari akhir. Pali yukrim jaroh. Muliakan tetangganya. Itu jaroh jiron. Sama. Ya. Kalau jiron itu. Jama'nya. Ya. Begitu. Jadi kita disuruh. Berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Jiron kita. Ternyata jiron banyak. Bapak Ibu. Empat puluh rumah ke depan. Ya Allah. Empat puluh rumah kalau banyak itu. Ya. Ke belakang empat puluh rumah lagi. Samping kanan empat puluh rumah lagi. Samping kiri empat puluh rumah lagi. Ya Allah banyak banget itu. Empat puluh kali empat. Masya Allah. Iya. Sekarang ada belok-belok. Ya. Seperti itu. Jadi cukup banyak. Tapi nanti. Yang paling depan itu. Kita buka pintu. Itu tetangga yang paling kita pelu. Ya. Karena segalanya. Dia tuh. Yang lebih tahu. Nah. Seperti itu ya. Wa ahsin ila jironika. Walataka akaribaka. Jangan kau putuskan kerabat kamu. Wazawi rahimaka. Dan keluarga kamu. Ya. Jadi ada akarib. Ada rahim. Kalau yang rahim. Yang masih sedara. Kalau kerabat. Yang jauh dikit. Tapi masih keluarga. Ya. Itu jangan kau putuskan. Wasilhum. Ya. Sambung. Kepada mereka. Makanya ada namanya silatur rahim. Ada kotiatur rahim. Ini dua makna. Yang berbeda sekali maknanya. Silatur rahim. Perbuatan yang sangat baik. Kita dianjurkan untuk silatur rahim. Nah kotiatur rahim. Ini perbuatan yang tidak baik. Ya. Makanya ada. Orang-orang yang akan mendapatkan laknat. Dari Allah. Siapa diantaranya. Orang. Wa yaktau nama amarallahu biayuson. Ya. Allah perintahkan untuk disambung. Tapi mereka putuskan. Nah itu yang bisa menjadi laknat. Ya. Jadi nanti orang bisa dilaknat. Gara-gara. Ya. Memputuskan tali persaudaraan. Dan. Ya. Tali kerabat. Ya. Seperti itu. Ini kita nih. Apapun. Ya alasannya. Sebagai sesama kaum muslimin. Satu rahim. Sama. Siti Hawa. Ya. Sebenarnya satu rahim tuh dari Siti Hawa. Terlalu jauh emang. Ya. Siti Hawa. Itu satu rahim. Makanya pantas. Al-muslim. Ahul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. Nah kalau diberikan lagi. Ya kerabat. Zawir Rahim. Yang memang dari. Ibu kita. Ya. Dari ayah kita. Kemudian. Kita tarik ke atas lagi. Tarik ke atas lagi. Ada yang mungkin dari kakeknya. Dari buyutnya. Itu kalau ditarik. Satu. Satu. Nah seperti itu. Di Cidondol. Di kampung baru. Ya. Itu kalau mau ditarik-tarik. Ya. Sama juga. Ya. Itu. Guru. Ya. Kusen. Sama guru. Tohir. Itu kan. Apa. Ada kakak. Ada abang. Nah seperti itu. Kakeknya satu. Kong Aji. Da Ilun. Itu kuburnya ada di Attohiri. Nah seperti itu. Ini masih satu. Sebenarnya. Tarik-tarik-tarik. Ternyata. Ya. Masih banyak kerabat-kerabat. Ya. Seperti itu. Nah makanya. Jangan sampai. Cidondol. Tauran sama kampung baru. Nah begitu. Ya Allah. Sebab. Ya. Kalau nanti diakur-akurin. Ya. Itu ketemu. Gitu. Kalau lagi. Berdekatan. Kagejauh insya Allah. Ya. Begitu. Ya Allah. Itu begitu. Jadi pesen Nabi. Begitu. Jangan kau putuskan kerabat. Dan tali. Sialturahim. Tapi wasilhum. Tapi sambung mereka. Nah ini mudah-mudahan dengan kita ngaji begini. Dalam rangka kita ingin silaturahim. Ya. Nyambung nih Pak. Kita silaturahim. Jangan diputusin. Makanya kalau belum meninggal. Jangan libur dulu ngaji. Nah. Begitu. Lanjut ngaji terus. Bapak. Ibu. Sudara. Ya. Kita minta sama Allah. Sebelum saya meninggal. Ya Allah. Saya tetap akan. Ya. Ngaji. Walaupun lagi repot. Lagi sibuk. Karena. Ya. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Minimal. Kita bisa nyambung tali. Silaturahim. Sesama. Ya. Kau muslimin. Nah. Seperti itu. Ya. Apalagi. Kerabat dan. Ya. Rahim. Itu lebih. Ya. Dianjurkan lagi. Sehingga kata Nabi. Ya. Wasilhum. Sambung. Ya. Terhadap mereka. Cukup saya kira. Nanti baru. Walat tal'an. Ahadan. Min khalqillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin. Ya. Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Rabbil Alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minashaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki wa biddin. Iyakana abudu wa iyakana sata'in. Ihdinas surat al-mustaqin. Sirat al-lazina an'amta alihim. Ghayril mawlumi alihim. Waladuddin. Rabbim firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bina'amahu yikab yumazina. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru. Kami mbagini jalali wajikal karim. Walauzim sultanik. Allahumma salli ala salli ala salli muhammad. Wa ala 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 salli muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzulika bin sahatikwanna. Allahumma srahlana sudurana. Wa isillana umurana. Warham amwatana. Wa shpimardana. Wa hdi hawa ijana. Wa htindhi soli hati a'amalana. Birahmatika ya arhammarrohimin. Rabbana atina bidun ya hasanah. Wa bil akhirati hasanah. Tawakina azabannan. Wa dekhirnal janatama al-abrur. Ya aziz ya guffar. Ya Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.